Tak lengkap rasanya jika berada di kota Madinah Arab Saudi tanpa melakukan napak tilas perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Gunung Uhud. Jutaan jemaah calon haji dari berbagai penjuru dunia yang tiba di kota Madinah pun tak menyianyikan untuk mengunjungi tempat bersejarah tersebut. Dinamakan Uhud karena di zaman Nabi Nuh AS seseorang bernama Uhud bermukim di kaki gunung tersebut. Uhud berasal dari kata wahid yang berarti satu atau menyatu. Gunung Uhud memang menyatu, memanjang dan terbentang ke sejumlah wilayah hingga mencapai 7 km. Rasulullah SAW mengatakan Uhud merupakan salah satu gunung yang akan ditemui di surga kelah. Setelah mengunjungi Gunung Uhud, jemaah haji kemudian berkunjung ke Masjid Qiblat Tain yang memiliki makna dua Qiblat. Di masjid ini Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengubah arah Qiblat dari menghadap ke Masjidil Aqsa di Yerusalem ke Kaabah di Mekah. Namun hingga saat ini Masjid Qiblat Tain masih mempertahankan penggunaan dua arah Qiblat, yakni menghadap ke Masjidil Aqsa dan Kaabah. Masjid Qiblat Tain merupakan masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Di sini perintah Allah SWT turun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di sini pula Rasulullah SAW mengatakan bila melaksanakan sholat di masjid ini baik sunnah maupun fardu akan menerima ganjaran dari Allah SWT seperti satu kali ibadah umroh. Setelah sholat di Masjid Qiblat Tain, para jemaah kemudian berkunjung ke perkebunan kurma. Para jemaah berburu kurma yang dibetik langsung dari pohonnya. Yang paling favorit adalah kurma syukrawi, karena diyakini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Jenis kurma lain yang menjadi favorit adalah ajwa atau kurma ajwa atau kurma nabi. Kurma kesukaan Rasulullah SAW ini diyakini memiliki banyak khasiat termasuk untuk menghalau pengaruh si gerja. Terima kasih telah menonton!